Setiap jiwa yang hidup pasti tidak akan luput dalam hidupnya hadir berbagai persoalan, ujian, bahkan tantangan. Sejatinya semuanya memiliki peluang yang sama saat menghadapinya, yang membedakan hanyalah cara kita dalam menjikapinya. Sehingga dengan senantiasa berhusnudan, maka justru dengan izinnya berbagai persoalan mampu dihadapi dan justru semakin dihadirkan kenikmatan setelahnya. Maka apapun kondisi kita saat ini, mari senantiasa sadari kita tidak akan pernah mampu menghadapinya sendirian. Akan selalu ada Allah yang senantiasa membersamai hambanya. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Hadith ayat 4 Dan dia bersama kamu dimana saja kamu berada, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Sahabat, di saat persoalan semakin dahsyat, semua satu persatu pergi meninggalkan kita, maka tidak ada lagi tempat untuk berharap. Hingga akhirnya, hanya dialah yang senantiasa ada di saat semuanya telah tiada, menjadi satu-satunya tempat kita untuk bersimpuh dan bersujud. Sahabat, sadari, kunci hubungan kita kepadanya adalah kemurnian hati kita. Mari senantiasa kita jaga hati kita untuk senantiasa suci, sehingga semakin mudah kita terhubung kepadanya. Lantas, seperti apa itu hati yang senantiasa suci? Dalam hadis riwayatabroni, disampaikan bahwa ada salah satu sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, Wa mata sejata nafsi, apa sejatinya dimaksud dengan hati yang senantiasa bersih lagi suci? Rasulullah SAW pun menjawab, Ayya'lama annallaha azza wa jalla ma'ahu haithukana, Yaitu, seseorang yang senantiasa mengetahui bahwa Allah azza wa jalla selalu bersamanya di mana saja dia berada. Maka, mari, senantiasa kita bekerja keras untuk senantiasa membersihkan hati kita, Menyucikan hati kita, Hingga tanpa kita sadari saat segala sesuatu dalam diri kita telah terhubung kepadanya, Ajaibnya justru Allah yang akan memperbaiki apa-apa yang ada di luar kendali kita.